Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat kolom tanda tangan di Excel di mana nanti kita akan buat dalam 2 versi. Yang pertama adalah versi yang zigzag seperti ini dan versi yang kedua adalah versi yang kotak-kotak besar kiri kanan seperti ini. Oke, sekarang kita langsung bahas saja untuk cara yang pertama. Jadi kita akan coba buat kolom tanda tangan dengan versi zigzag seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, untuk file latihannya silakan jika teman-teman membutuhkan bisa di-download pada deskripsi video. Nah, jadi tabel awalnya seperti ini. Ini tidak akan saya jelaskan cara pembuatannya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita copy dulu kolom tanda tangan ke sebelah kanan. Caranya kita klik pada kolom D. Lalu pada min home kita klik icon format printer yang bergambar kuas. Kemudian kita klik di kolom sebelah kanannya yaitu kolom E. Sehingga nanti kolom E formatnya akan sama dengan kolom D. Nah, langkah selanjutnya pada cell D4 di sini kita klik. Kemudian kita berikan rumus sama dengan row. Kemudian kurung buka 1.21 kurung tutup lalu tekan enter. Hasilnya adalah berupa angka 1. Nah, langkah selanjutnya kita klik lagi pada cell D4 yang berusaha sudah kita beri rumus. Lalu klik kanan pada cell D4. Lalu format cell. Lalu pada tab number di sini kita pilih custom. Nah, kemudian pada bagian type tulisan generalnya kita hapus. Lalu ganti dengan tanda pagar, lalu spasi, lalu bintang, lalu titik. Maksud dari rumus ini adalah ini nanti akan diisi dengan angka yaitu hasil perhitungan dari rumus yang row tadi. Jadi ini adalah angkanya. Kemudian nanti akan ada spasi. Kemudian nanti sisanya berapapun lebarnya akan diganti atau diisi dengan tanda titik gitu ya. Jadi ketika kita klik OK, nanti akan berubah menjadi seperti ini. Ini misalnya kalau ini kita perkecil kolomnya, nah dia akan menyesuaikan titik-titiknya. Kita perbesar, dia juga akan menyesuaikan titik-titiknya gitu ya. Jadi maksud dari rumus yang berusaha kita ketikkan adalah ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita copy cell D4 ini ke cell E5 ya. Jadi kita klik di cell D4, lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu klik di cell E5, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Hasilnya akan berubah menjadi nomor 2. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita block dari cell D4 sampai E5. Kemudian tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawahnya. Nah, sampai berubah jadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu tinggal kita drag ke bawah sebanyak baris yang kita inginkan untuk membuat daftar hadirnya. Nah, sehingga hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Jadi secara otomatis akan muncul nomor-nomornya sekaligus dengan titik-titiknya. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita block pada cell D3 sampai E3. Kemudian kita klik pada icon Merge and Center. Sehingga nanti kolomnya akan berubah jadi seperti ini. Jadi ketika nanti ini kita ubah-ubah lebar kolomnya. Nah, nanti titik-titiknya akan selalu menyesuaikan dengan lebar kolomnya. Nah, itu untuk cara yang pertama atau versi yang pertama. Sekarang kita akan buat untuk versi yang kedua. Yaitu untuk versi tanda tangan kiri kanan kotak seperti ini. Oke, kita mulai. Nah, langkah awalnya adalah sama seperti tadi. Kita copy format untuk kolom D ke kolom E. Caranya adalah sama seperti tadi. Kita block di kolom D atau klik di kolom D. Lalu klik icon format painter. Lalu klik pada kolom E. Nah, kemudian langkah berikutnya kita block dulu D3 sampai E3 untuk judul kolomnya. Lalu klik Merge and Center. Sehingga dia akan tergabung. Nah, kemudian sama seperti tadi disini kita berikan rumus sama dengan row kurung buka 1.21 kurung tutup lalu enter. Lalu klik lagi di cell D4 yang barusan sudah kita beri rumus. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita klik di cell E5 dan kita tekan Ctrl V pada keyboard. Langkah selanjutnya kita block dari D4 sampai D5. Lalu klik icon Merge and Center. Lalu kita beri rata kiri. Kemudian kita block lagi untuk E4 sampai E5. Lalu klik Merge and Center. Lalu kita beri rata kiri. Dan terakhir tinggal kita block dari sini sampai sini. Lalu tempatkan kursor di sudut kanan bawahnya sampai berubah jadi tanda plus hitam. Lalu kita drag sampai ke bawah sampai baris yang diinginkan. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini untuk versi zigzagnya. Dan ini untuk versi kotak-kotak kiri kanan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.